Itu buktinya, jumlah ledakan tabung gas yang meningkat. Pak SBY terdiam, lalu Gus Tur melanjutkan. Begini loh Pak SBY, untuk mengukur keberhasilan seorang presiden, sebenarnya itu enggak perlu repot-repot. Apa ukurannya Gus? Tanya Pak B.Y. lagi. Ukurannya itu ya kalau berhasil membuat lalu lintas di Jakarta, enggak macet. Ya satu-satunya presiden yang mampu membuat Jakarta enggak macet, ya saya. Gitu aja repot. Loh, apa buktinya Gus? Nah buktinya dulu sewaktu saya jadi presiden itu. Kemana-mana saya itu bisa melakukan perjalanan dengan lancar. Enggak pernah itu kena macet. Nah tapi setelah sampean jadi presiden, saya kembali kena macet. Waktu jalan ke istana tadi itu saya juga macet berjam-jam. Itu hubungan dengan presiden-presiden yang ada di Indonesia. Tapi, buktinya presiden lain, dibatain enggak ya? Ceritain enggak? Ya, ini dengan Fidel Castro. Motiara. Jadi salah satu tokoh dunia yang pernah dibuat terpingkal-pingkal oleh Gus Dur adalah presiden Kuba, Fidel Castro. Ketika Gus Dur berkunjung ke Kuba, Castro memuji Indonesia sebagai negara yang besar. Maka Gus Dur pun menjawab, Indonesia menjadi negara besar karena semua presidennya itu memang dikenal gila. Presiden pertama, Bung Karno, gila wanita. Presiden kedua, Suharto, gila harta. Kok pinter tau ya? Dipakani soto sekenkel langsung cerdas. Presiden ketiga, Habibie. Benar-benar gila ilmu dan teknologi. Lalu, kalau Mr. Gus Dur sendiri, bagaimana? Tanya Castro. Dengan santai, Gus Dur menjawab, Kalau saya sebagai presiden keempat, sering membuat orang lain gila. Karena yang memilih saya juga orang-orang gila. Yang presiden sudah sekarang, Nah ini, soal kehangatan Gus Dur dengan para pemuka agama lain. Catatan anekdot luar biasa ini menceritakan bagaimana suatu hari Gus Dur itu Memunculkan kecerdasan humornya kepada seorang Romo. Karena menghormati Gus Dur, Maka Romo itu menjelaskan soal makanan yang dihidankan. Karena Romo ini memang termasuk penggemar sate babi. Ia kan Gus? Kalau Gus Dur? Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.